Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rank IP address lokal atau perifat. Nah, pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai perbedaan antara IP lokal dan IP pabrik di mana IP lokal atau perifat adalah IP address yang khusus digunakan untuk jaringan lokal atau LAN. Nah, di sini saya akan jelaskan rank-nya atau IP address berapa saja yang boleh digunakan untuk IP address lokal. Dia ada 3 kelas, ada kelas A, B, dan C di mana masing-masing kelas punya rank sendiri-sendiri. Untuk kelas C, saya langsung kelas C. Kenapa? Karena ini mungkin yang paling banyak digunakan. Jadi mungkin teman-teman juga paling sering menjumpai IP ini ya, 192.168. Nah, ini adalah rank IP address lokal untuk kelas C di mana bloknya atau jatahnya itu adalah 192.168.0.0.16. 16-16 itu ada 16 bit network, ada 16 bit host. 16 bit network itu 16 angka 1 pada subnet mask ini ya. Dan 16 angka bit host itu adalah 16 angka 0. Jadi ada 16 angka 1, 16 angka 0. Digit binar ini kalau dikonversi ke dalam desimal akan menjadi 255.255.0. Nah, jadi jatahnya ini kalau misalnya kita gunakan seluruhnya, satu blok jaringan ini, subnet mask-nya adalah ini. Oke, IP-nya awalnya 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Itu ya. Dan otomatis IP awal dan akhir ini gunakan untuk NetID dan Broadcast ID. Itu untuk kelas C. Seandainya blok atau jatah IP private kelas C ini digunakan dengan menggunakan subnet mask default kelas C, yaitu ini. Ini ya, subnet mask default kelas C itu adalah 255.255.255.0. Maka, dia akan menjadi 256 jaringan kelas C. Kalau misalnya menggunakan subnet mask bawaannya atau jatahnya ini semua dipakai untuk satu jaringan, maka subnet mask-nya ini. Tapi kalau mau menggunakan subnet mask default kelas C adalah 255.255.255.0, maka dia akan menjadi 256 jaringan kelas C. Kalau menggunakan jatah ini adalah hanya satu jaringan. Berikutnya kelas B. Kelas B, 172, 162, 0, 0, 12. Itu jatahnya. Jadi dalam satu jaringan itu, dia ada 12 bit network, 20 bit host. 12 angka 1, 20 angka 0. Berarti jumlah hostnya itu adalah 2 pangkat 20, 2 pangkat jumlah 0 ya, 2 pangkat 20 kurangi 2. Tinggal dihitung saja nanti. Kalau tadi jumlah untuk kelas C, totalnya ada 2 pangkat 16 kurangi 2. Nah ini ya, 2 pangkat 40. kemudian kalau seandainya jaringan atau jatah IP address kelas B yang private ini mau menggunakan subnet class default kelas B maka dia akan menjadi 16 jaringan kelas B berikutnya kelas A itu satu jaringan dia ada 8 bit network 24 bit wc itu 8 angka 1 dan 24 angka 0 berarti jumlah hostnya dalam satu jaringan itu 2 pangkat 24 kurangi 2 kebetulan untuk jatah rank IP kelas A dengan subnet masknya kelas A yang default itu sama jadi dia hanya satu jaringan jadi ini awalnya satu blok jaringan ini satu blok jaringan seandainya setiap blok ini digunakan subnet mask default untuk masing-masing kelas maka kelas A tetap satu jaringan kelas B yang ini itu menjadi 16 jaringan dan kelas C yang ini menjadi 256 jaringan lebih detailnya saya akan bahas di tabel kedua jadi rank atau jatahnya tadi kan 10.0.0.0.8 nah ini kalau menggunakan subnet mask default masing-masing kelas ini kelas A kebetulan sama ya maksudnya kebetulan sama ini ya ini kan slash 8 dan kebetulan subnet mask default kelas A itu 8.8 nah dia maka IP awalnya akan menjadi 10.0001.10.255.255.255.255 net id ini 10.0001.10.0.0.0.10.255.255.255 urutannya begini ya jadi kalau teman-teman mau menggunakan IP address kelas A untuk di jaringan lokal mulainya dari sini ya 10, 0, 0, 1, 10, 0, 0, 2 10, 0, 0, 3 sampai 10, 0, 0, 255 setelah 255 ini 0 lagi dan naik 1 ke oktet ketiga jadi 10, 0, 1, 0 10, 0, 1, 2 sampai 10, 0, 1, 255 naik lagi 10, 0, 2, 0 nanti kalau misalnya ini sudah 10, 0, 255, 255 naik ke sini lagi jadi 10, 1, 0 dan seterusnya jumlah host dalam satu jaringan ini adalah 2 pangkat 24 kurangnya 2 wah panjang sekali dia ada 16.770.214 host yang bisa ditampung dalam satu jaringan itu kelas A ya kemudian kelas B kalau teman-teman mau menggunakan IP kelas B di jaringan lokalnya teman-teman bisa menggunakan IP ini 172 16.0 0, 0, slash 16, slash 16 itu ini ya 255 255 0, 0 net ID-nya ini 172.16.0 dan broadcast ID-nya 172.16.255 IP yang boleh dipakai pada komputer adalah ini 172.16.0.1 172.16.0.2 sampai 255 naik ke sini 1 172.16.0 apa 1012 dan seluruhnya nanti sudah 255 3 ke sini 303.1 sampai 3.255 gitu ya nah ini kalau mau pakai jaringan atau network yang pertama atau boleh pakai network yang kedua yaitu 172.17 boleh network yang ketiga 172.18 jadi yang awalnya apa yang octet ke satu dan keduanya sama berarti itu berada dalam satu jaringan jadi kuncinya ada di octet 1 octet 2 intinya octet 1 dan kedua harus sama maka dia berada dalam satu jaringan itu kalau menggunakan subnet mask yang kelas B ya jadi boleh teman-teman menggunakan yang 172.16 172.17 172.18 sampai 172.31 tapi tidak boleh kalau menggunakan 172.15 atau 172.32 tidak boleh karena itu sudah termasuk ke dalam ring IP public ya nah jumlah host per jaringannya adalah 2 pangkat 16 dia 2 pangkat 16 kurangi 2 oke jadi ada 65.534 host setiap satu jaringan jadi jaringannya lumayan besar gitu ya dalam satu jaringan dia bisa menampung 65.534 komputer semuanya satu jaringan gitu ya kalau mau menggunakan IP kelas B boleh yang 16 boleh yang 17 boleh yang 18 920 sampai 31 itu kelas B dan untuk kelas C mungkin teman-teman juga yang paling sering menggunakan adalah ini dia menggunakan subnet mask default 255 255 255 255 0 jadi boleh menggunakan ini 192 168 0 titik sekian atau 1 titik sekian jadi dia perubahannya hanya pada octet ke 4 gitu ya ini net ID nya 192 168 0 sekian kemudian IP address nya kalau mau menggunakan octet ketiganya 0 berarti IP address pertamanya 192 168 0 titik 1 berakhir di 254 tidak boleh 255 karena ini maksimum jumlah host nya adalah 2 pangkat 8 kurangi 2 dia hanya 254 komputer di dalam satu buah jaringan gitu ya jadi kalau 192 168 0 254 0 255 nya sudah broadcast ID kemudian yang octet ketiganya 1 dia sudah miliknya jaringan yang kedua gitu ya intinya teman-teman kalau mau pakai kelas C 192 168 boleh pakai octet ketiga boleh pakai 0 atau boleh pakai 1 2 pokoknya intinya sampai 255 boleh ya jadi octet 1 2 3 sama itu satu jaringan yang berubah nanti octet ke 4 nya tadi kelas B octet 1 ke 2 sama yang berubah octet ke 3 ke 4 nya kelas A octet pertama saja 10 sama gitu ya kalau misalnya yang berubah berarti octet ke 2 3 yang 4 nya gitu ya nah jadi peruntukannya mungkin salah satu contoh yang mungkin bisa teman-teman pakai misalnya kalau mau pakai kelas A boleh pakai 10 0 0 100 misalnya boleh tapi tidak boleh kita pakai 11.1 tidak boleh karena dia sudah masuk rank IP public atau kalau mau kelas B kalau mau IP kelas B misalnya boleh 172.20 0.1 gitu ya itu sudah diizinkan ya 172.20 asal jangan 172.32 tidak boleh karena octet ke 2 yang angkanya 32 itu sudah termasuk dalam rank IP public itu kelas B kalau kelas C 192.168 boleh pakai 0 sekian boleh pakai 2 sekian boleh gitu ya saya sendiri di kantor biasanya menggunakan IP kelas A tapi yang menggunakan subnet plus defaultnya kelas C jadi IP addressnya IP privatenya kelas A tapi subnet plusnya kelas C gitu jadi dia menggunakan IP kelas A tapi dalam satu jaringan dia hanya menampung 254 klien atau host gitu ya oke saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan sekiranya ada yang belum jelas atau kurang jelas silahkan teman-teman bisa tanyakan ke saya via email yaitu ke azawri at jemil.com dan juga barangkali ada saran dan kritik apabila ada kesalahan atau untuk perbaikan di video yang akan datang teman-teman jangan suka untuk menyampaikan permasalahannya ke saya oke terima kasih setelah menonton video ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video yang lain terima kasih